Pisces, Pisces Oke, kita masuk di readingan untuk Pisces di bulan Juni 2021 Saya hanya membacakan simbol-simbol yang keluar saja ya Menerjemahkan simbol-simbol yang keluar untuk Pisces Resonate atau tidak, sesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya, Pisces Ada 2 hati Lalu ada 3 waru hitam Ada 8 waru hitam Dari 3 buah simbol ini, kira-kira artinya apa untuk Pisces di 2021 bulan Juni? Bulan Juni ini Pisces kalau bisa saya bilang bahwa ini ada sebuah komitmen ya Ada sebuah komitmen hubungan, entah itu kontrak baru, pekerjaan, atau hubungan yang baru Atau ya, intinya adalah ada sebuah komitmen baru untuk Pisces di bulan Juni ini Komitmen ini saya lihat dari sebuah hasil dari sebuah peristiwa di masa lalu ya Peristiwa di masa lalu yang menghadirkan komitmen baru di bulan Juni ini Dan nantinya komitmen ini pun juga membutuhkan sebuah, bukan sebuah Membutuhkan banyak energi untuk bisa mempertahankan atau memperjuangkan komitmen ini Jadi Pisces, saya lihat di bulan Juni ini Menurut simbol ini akan ada komitmen baru yang kamu buat Dimana komitmen ini saya lihat dari simbol 3 waru hitam ini Ini adalah merupakan hasil dari masa lalu kamu Hari dari perilaku atau tindakan-tindakan masa lalu kamu Yang kamu tinggalkan, yang kamu harus pilih gitu Jadi ketika kamu melakukan sesuatu di masa lalu Kamu memilih untuk menatap kembali masa depan Dan membuat komitmen yang baru ini Tetapi komitmen yang baru ini bukan hanya sekedar komitmen yang saya lihat Pisces Tapi kamu harus struggle, kamu harus berjuang lebih Ada energi ekstra yang kamu harus tuangkan di situ Untuk mempertahankan sebuah komitmen ini Nah, komitmen apa ini? Benarkah hubungan, benarkah relationship Atau pekerjaan, atau bisnis, atau kontrak baru Silahkan saja disesuaikan dengan situasi dan kondisimu ya Masing-masing Pisces di luar sana Oke Ada dua buah kartu yang kita coba tarik untuk Masing-masing simbol di awal Dan ini adalah kartu yang mengkonfirmasi Ace of Pentacles King of Sword Ten of Cups Oh ya Ada enam pedang di situ Lalu ada tiga pedang Dan ada Knight of Pentacles Kalau tadi saya mengatakan bahwa Pisces akan membuat sebuah komitmen di bulan Juni ini Saya lihat memang iya Ini adalah simbol yang menandakan akan ada kebahagiaan berhubungan dengan keluarga Kamu ingin sekali berkomitmen untuk membentuk keluarga yang bahagia ya Pisces Berdasar dari pengalaman-pengalaman buruk kamu Pengalaman-pengalaman hubungan kamu mungkin di masa lalu Pengalaman-pengalaman hidup kamu Kamu ingin membuka lembaran baru Kamu ingin move on bersama dengan orang-orang pilihanmu Dengan pasanganmu Dengan calon pasanganmu mungkin saat ini Jadi kamu sedang membentuk atau membuat komitmen baru Untuk membentuk keluarga bahagia Ingin berbahagia sebagai sebuah keluarga Dan move on Kamu memilih dia Ya membuang pengalaman-pengalaman dan masa lalumu Tetapi pengalaman tidak dibuang begitu saja Tapi kamu bawa untuk bisa mengarungi lembaran baru bersama orang yang kamu cintai Itu yang saya lihat ya Pisces Kalau beberapa waktu lalu Atau mungkin dulu kamu pernah berbuat hal yang Tidak menyenangkan Atau mungkin berbuat hal yang tidak semestinya Saya lihat disini Kamu sudah mulai berpikir jernih Jadi awalnya Saya lihat kamu Sangat ceroboh Sangat ceroboh Dari sisi finansial Dari sisi keuangan Awalnya kamu Tidak bisa Memanage keuanganmu Kamu hanya mengikuti apa yang ada di pikiranmu saja Sehingga kamu sempat berpikir bahwa Wah kalau begini terus Tidak bisa jadi apa-apa dong Hasil kerja saya Saya baru mulai bisnis Tapi kalau saya akhirnya Terlalu terpengaruh dengan hal-hal sekitar yang Membuat pemikiran saya itu jadi kacau Saya tidak bisa mengambil keputusan dengan benar Akhirnya itu akan membuat saya sendiri Merasa tidak punya masa depan Ini yang saya lihat Kalau kamu terus-terusan tidak bisa Memanage keuanganmu Finansialmu atau memanage apapun Yang ada di pikiranmu Kamu gampang terpengaruh Maka kamu tidak akan bisa melihat masa depan Nah disini saya lihat Kamu mulai menapaki atau mulai berpikir ke arah masa depan Itulah yang membuat kamu yang mendorong kamu Mendorong kamu Pisces untuk berkomitmen Aku harus berkomitmen Aku harus punya keluarga yang bahagia Membawa pengalaman-pengalamanku di masa lalu ini Dengan orang yang kucintai begitu ya Untuk bisa berbahagia dan membuka lembaran yang baru Tetapi membuka lembaran yang baru itu Pisces Perlu kamu ketahui bahwa Tidak semudah membalikan tangan ya Tidak segampang apa yang ada di simbol Tidak segampang bagaimana cerita orang Atau tidak segampang kelihatannya Kamu akan harus struggle disini Harus lebih berjuang Karena dua orang yang menyatu Atau dua orang yang berkomitmen Itu pasti akan banyak sekali perbedaan Akan banyak sekali Hal-hal yang tidak sesuai Sehingga pasti akan ada rasa kecewa Akan ada rasa sakit hati Akan ada rasa apa ya Bisa dibilang disini itu Tidak sesuai dengan hati nurani Masing-masing orang seperti itu Jadi sebuah komitmen Sebuah pernikahan Sebuah perjalanan baru atau lembaran baru itu Tidak bisa seperti Atau semudah apa yang terlihat Butuh struggle Butuh perjuangan Termasuk juga mengatasi perbedaan-perbedaan Mengatasi rasa sakit Mengatasi banyak rasa kecewa Nah dengan bisa mengatasi itu Pisces Kamu akan bisa menatap masa depan Kemudian kamu akan bisa berubah Begitu ya Berubah ke arah yang lebih baik Karena disini ada Knight of Pentacles Bisa jadi ini adalah Akan hadir lagi Sosok yang membawa rejeki Sosok yang membawa perubahan Kalau kalian menikah mungkin Bisa jadi ini adalah Ngomongan Ya kan Karena Knight of Pentacles ini Energinya Energi Perubahan Energi Bukan feminim ya Tapi maskulin Lebih ke maskulin Kemudian Energi yang bisa Membawa sesuatu ke arah Kedepannya itu lebih baik Knight of Pentacles Jadi itu ya Bagaimana Pisces Tinggal disesuaikan saja Situasi dan kondisimu Saat sekarang seperti apa Apakah memang benar Kamu akan menikah Kalau menikah juga Paling tidak perbedaan-perbedaan Rasa kecewa Itu harus diminimalisir Harus bisa diatasi Supaya nanti bisa Merubah Atau bisa membawa Perubahan ke arah Yang lebih baik Ke depannya Pesan semesta untuk Pisces Di bulan Juni 2021 Leadership Oke It's time for you To assume your leadership power And position And lovingly guide others Oke Kalau dikorelasikan Dengan simbol-simbol Yang terbaca Di kartu sebelumnya Pisces Leadership ini Meminta Atau memberikan pesan bahwa Sekarang adalah saatnya kamu Untuk memimpin Saatnya kamu Untuk menunjukkan Kekuatanmu Memperkuat Posisimu Dan Menunjukkan cinta Kepada orang Yang tepat Menunjukkan cinta Kepada orang yang Memang Kamu sayangi Kepada orang lain Yang memang Kamu kasihi Ini adalah saat yang tepat Untuk menunjukkan powermu Untuk menunjukkan kasih sayangmu Untuk menunjukkan Semua hal yang positif Dari dirimu Kalau ini dikorelasikan Dengan kartu sebelumnya Berarti ini adalah saat yang tepat Memang untuk kamu Membuat komitmen Dan membangun kebahagiaan Bersama dengan orang yang Kamu cintai Oke Paises Terima kasih Itulah readingan saya Untuk kamu di bulan Juni 2021 Resonate atau tidak Sesuaikan dengan situasi Dan kondisimu ya Sekali lagi Ini energinya general Meskipun zodiac kalian sama Belum tentu akan resonate So Kalau suka dengan readingan saya Di channel Intuisi Miss M Bantu saya dengan Like video ini Subscribe Lalu tinggalkan Komentar yang positif Kalau ada yang mau berdonasi Di link Deskripsi Sorry Di kolom deskripsi Itu ada Link traktir Kalian bisa cek disitu Dan kalian bisa berdonasi Untuk saya Terima kasih Sampai jumpa di readingan selanjutnya Sampai jumpa di readingan saya